Intro Dalam persidangan, ahli perbankan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum mengatakan Untuk membuka data rekening nasabah Harus ada izin tertulis dari Bank Indonesia Sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa Erlina Mantan Direktur Bank BPR Agra Dana Yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Karena diduga melakukan tindak pidana perbankan Penggelapan dan penipuan terkesan dipaksakan Hal ini terungkap dalam persidangan Ketika penasehat hukum Terdakwa Manuel Tampubolon menanyakan Kepada Muhammad Rizki Ahli perbankan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Dalam perkara Terdakwa Erlina Untuk menyampaikan pendapat dan penjelasan Di hadapan majelis hakim Dalam persidangan pegawai bidang pengawasan perbankan Di kantor OJK Perwakilan Kepulauan Riau ini menegaskan Untuk membuka data rekening nasabah Harus ada izin tertulis dari Bank Indonesia Sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan Rizki menambahkan Terkait siapa yang bertanggung jawab dalam perkara ini Adalah orang yang mencatat dan yang mengawasi pencatatan di Bank BPR Agra Dana Karena sesuai hirarki dalam perusahaan perbankan Ada struktur organisasi seperti direktur, pejabat eksekutif, pemantau pelaksana, dan pelaksana Rizki menjelaskan dalam perusahaan perbankan ada namanya laporan keuangan Audit keuangan, jurnal, dan neraca Dimana jika ditemukan ada kesalahan akan dicatatkan dalam audit keuangan Baik internal dan audit akuntan publik Usai mendengarkan keterangan ahli Majelis hakim kembali menunda persidangan Dan akan dilanjutkan kembali pekan depan Dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan